Halo Dewi, balik lagi atau buat lu yang pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi, welcome to Glam Dewi Di channel ini gue belakangan sering banget ngebahas seputar wangian Dan kali ini kembali gue pengen share hiduan gue, ini bukan hiduan pertama, gue udah beberapa kali hidu Dan ini adalah salah satu house yang dari awal 2020 udah gue kepoin abis Gue diem-diem, gue gak pengen banyak yang tau dan ini adalah momen dimana gue share kepoan gue pada house yang satu ini House Theo Cabanel, buat lu yang penasaran, dilanjut ya Oke, pertama-tama gue pengen nyampein terima kasih buat salah satu toko online di e-commerce Di toko hijau yang namanya Renaissance yang sudah mengirimkan gue paket dari Theo Cabanel Isinya ini ada 4, 8, 11 Ada 11 file dari Theo Cabanel Gue sendiri mulai tau house yang namanya Theo Cabanel ini di penghujung 2019 Karena waktu itu lagi ada award, atau di awal 2020 ada award dari Fragrantica Dan disitu gue melihat ada house yang namanya Theo Cabanel Gue sangat-sangat kepo dengan note kopi Karena gue juga penikmat kopi Jadi disitu gue melihat, hah, ada parfum aroma kopi yang menarik dari house ini Itu yang membuat gue kepo Dan akhirnya, ya, gue berkesempatan untuk menghidu 11 parfum dari Theo Cabanel Thanks to Renaissance, buat lo yang kepo mungkin bisa contact dia nanti linknya bisa gue taro di description box Gue tidak dipaksa, gue tidak disuruh untuk bikin video ini Gue memang kepo banget sama house yang satu ini Bahkan ada kayaknya cuma satu orang atau beberapa orang yang tau Kalau gue udah lama banget nih kepoin house ini Langsung aja yang membuat gue kepo banget itu adalah si Cafe Cabanel Disini ada vialnya, ya gue gak punya full bottle yang belum punya Ini udah masuk wishlist gue udah lama banget Dan selalu maju mundur Ya, botolnya cakep banget nanti pastinya botolnya, gambarnya akan gue taro disini Ini house-nya sebenernya udah lama Tapi karena berbagai hal, kalau gak salah dari tahun 1800-an malah Tapi baru mulai relief lagi atau mulai berdiri lagi Sables lagi atau berkembang lagi di tahun 2005 Dan yang membuat gue kepo adalah si Cafe Cabanel Cafe Cabanel ini yang pastinya aromanya milky, vanila, cafe kopi Terus habis itu Pokoknya aroma-aroma yang berkesan cafe It's Cafe Cabanel Seingat gue aromanya floral Ini gue coba spray lagi Gue udah gelar dan gue udah beberapa kali ini Biar gue tau Ingat kembali dry down-nya Tapi kita coba spray ulang Gue hanya membahas tentang aromanya Jadi gue gak bisa Saya nge-share botolnya dan sebagainya dan sebagainya Karena gue gak punya Tapi desainnya kurang lebih kayak gini nih Gambarnya gitu Oke, uh Manis Ada spice-nya Milky Coffee Coffee-nya ini bukan black coffee Tapi lebih cenderung kayak kopi-kopi yang di cafe Jadi milky frost Apa Frothy gitu Kayak ada Apa ya Apa sih bilangnya Susu yang habis di froth gitu Yang habis di steam Kayak gitu Kayak Ah Gue suka banget Gue suka banget aroma kopinya To be honest Aroma cinnamon-nya juga kenceng Terus sedikit mati Jadi Kalau boleh gue simpulkan dari rumah Theo Cabanel ini Sebelas yang gue coba Ini sangat-sangat Apa ya Misalnya Easy to wear Atau gampang banget untuk dipakai Jadi bukan yang aroma Yang Bahaya banget Kalau lo emang harus blind buy Jujur aja Karena Aromanya kalau mau dibilang yang leathery-nya pun Yang wood-nya pun Bukan wood yang bikin lo tuh kayak Aromanya animalik terlalu nampol Ya masing-masing punya selera Gue termasuk yang suka yang bold Tapi dari house Theo Cabanel ini Sebagian besar termasuk aroma-aroma yang gampang untuk dipakai Memang ada yang lebih ke arah perempuan Atau female Ada yang lebih ke arah men Yang Tapi Ya kalau buat gue Dari dulu Dari awal Gue selalu bilang Gue tidak pernah mengklasifikasikan parfum itu Harus ada gender Parfum itu genderless Jadi Bisa cowok bisa cewek yang pake Wanginya gender on linear Waktu itu Udah beberapa kali gue coba Dari awal Spray Sampai dengan dry down-nya Ya It's Manis Caramel Sedikit ada floral-nya Tapi floral-nya tuh bukan yang intens Lebih berasa aroma Kayak di Apa ya Kopi susu Gitu Yang Manis Enak nih pokoknya Dan Buat lo yang mencari aroma kopi Yang bener-bener kayak aroma kopi Ini kayak Enggak Enggak yang segitu nampol ya kopinya Lebih ke blend dengan aroma Ada bunga-bungaan disini Ada vanilla disini Ada wangi Kayak manis dari sugar Vanilla Ada cinnamon-nya Jadi Kayak lo minum Cinnamon latte Or something Gitu Please Please Mudah-mudahan gue bisa Beli Di 2020 Ini full bottle-nya Ada di koleksi gue Ini Yang buat gue Kepo Dari house Theo Cabanel Cafe Cabanel Cafe Cabanel dari Theo Cabanel adalah Inceran gue di 2020 Yang Sampai Menjelang Akhir 2020 Ini Belum Juga gue punya full bottle Oke Sedikit informasi tambahan Kalau untuk Cafe Cabanel ini Buat lo cowok-cowok Yang mencari aroma kopi Yang berkesan Yang berkesan Manly Ini tidak Manly sama sekali Dan mungkin Buat lo berasa Bahkan cenderung Feminine somehow Tapi buat gue Gue ngerasa ini Ya lebih kayak Light linger Coffee Manis Yang Enak Yang gomang Buat gue Oke Yang berikutnya Ada Early Rose Terus ini Aduh ini Lucu-lucu banget Wah Ini lucu-lucu Cuman ini ada yang bentuknya spray Ada yang bentuknya colek Jadi kalo emang nanti Lu bisa dapet Vial-vialnya Entah dari Toko yang tadi gue mention Atau dari toko yang lain Ini Ada yang dalam plastik Jadi Seperti ini Ada juga yang Dia bentuknya Di Cocol Seperti ini Ini ada di cocol Gitu Ada juga yang di spray Oke Jadi masing-masing ada Macem-macem Dan berikutnya Early Rose Ini Termasuk Yang aroma rose Yang di tengah-tengah Kalo buat gue Bukan sesuatu yang gue Gak suka Bukan juga sesuatu yang buat gue Mind-blowing atau Wow Fresh cut rose Fresh water rose Rose water Whatever Pokoknya air mawar Yang berkesan segar Yang Membuat kesannya tuh ya Spring Spring scent Bercampur dengan sedikit Kayaknya ada nuansa aroma White floral nya juga Tapi tetep Ini Peran utamanya adalah Aroma mawar Buat lo yang udah punya Begitu banyak aroma mawar Ini gue bisa bilang Mirip-mirip dengan Rosa botanica Yang dari Balenciaga Jadi ya Nuansanya lebih kayak Fresh rose Rose Oke Yang berikutnya Yang gue punya ini Adalah Jaspe 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 Eau de parfum Oh iya Ini Ada yang eau de parfum Ada yang eau de toilette Oke Tapi Tapi To be honest Aromanya semua Mostly Bernuansa Lebih ringan Jangan berharap Kayak aroma-aroma Yang tebel Yang Yang Intense Gitu ya Ini lebih Yang lingernya tuh Ringan Oke Ini Jaspe Aroma ini Sering banget Gue dapet Di aroma Parfum Designer Sedikit kayak ada Fougere nya Modern Fougere Buat gue Fougere itu kayak ada Aroma Lavender nya Tapi bukan Lavender yang Berasa lavender Nampol ya Lebih berkesan kayak Barbershop gitu Tapi ini Kembali unisex Buat gue Walaupun Kemungkinan Di marketingnya Buat cowok Cuman udah cewek Yang suka aroma Yang berkesan Segar Woody Sedikit ada Warmnya Aromatic Woody Buat gue Berkesan Bukan sesuatu Yang baru Di hidung gue Kayak Aroma-aroma Yang berkesan Sporty Fresh Manly Somehow Kayak Apa ya Pokoknya Something yang Kayak Keluar dari Dior Sauvage Or Chanel Allure Atau Atau Mungkin Jorjo Armani Tapi yang versi Buat sportnya Gue gak begitu inget Parfum-parfum Designer cowok Tapi Arah-arahnya Kesana Woody Aromatic Fresh Fougere Modern Fougere Berikutnya Berikutnya Kasar 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 Ini Ya gue gak tahu Kenapa dinamain kasar Tapi seinget gue Oh, gue ngambil boternya Sayang Amat Wah udah kena Dua-duanya Uh Ini Leathery Ini Oody Aromanya Berkesan sedikit Ke arah Oody Yang animalic Tapi gak sampai Aromanya Skanky Atau beraroma Animalic Yang Basah Yang kayak di kandang Hewan No Tapi masih berkesan animalic Kemungkinan Si kasar ini Di marketingnya Buat cowok Tapi kembali Ini buat gue sih Gue masih sangat-sangat Bisa menikmati Kasar Leathernya Enak banget Gue gak bisa Ngebandingin Kalau ini Mirip dengan wangi leather Dimana Karena Ketebalan Aroma leathernya Ada Lebih ke arah Masih ada freshness Gitu Gila sih Ini buat gue Kombinasinya Atau Nuansa aromanya Itu menarik Karena Fresh Tapi leathery Ini leather Yang tebal Tapi dimungkus Dengan aroma Yang fresh Kayaknya Kalau misalkan Gue Bisa beli Beberapa botol Dari Teo Cabanel Gue akan beli juga Si kasar ini Oke Yang berikutnya Julia Dari namanya Julia Kemungkinan besar Di rumah Marketingnya Buat cewek Uh Ini buat lo yang Penikmat fruity Floral Aromanya Manisnya Manis fruity Dan bernuansa floral Tapi buat lo cowok Yang suka aroma fruity Floral Gue rasa juga ini menarik Gue membayangkan Seorang yang bernama Julia Itu adalah orang Yang sangat cheerful Yang aromanya Segar Fruitynya itu bukan Fruity yang Fruity yang biasa Pada umumnya Tapi kayak fruity Fruity yang Kekinian Aroma fruity Yang sedikit ada Acidnya Jadi kayak Hmm Gak terlalu manis Gak Manisnya itu gak overpowering Gak berlebihan Tapi ada Asemnya juga Asemnya juga Balance Terus aromanya Somehow Masih berkesan Floralnya itu bukan Floral yang Kayak Pungent Yang Yang nampol di hidung Jadi kayak aroma Bunga-bunga ungu Purple flowers Purple florals Yang biasanya gue suka Entah itu heliotrop Hyacin Violet Lilac Jadi yang luang saya itu Sedikit Apa ya Musky Powdery Pastel Luang saya Jadi bukan yang Jedang-jedang Jedor Floral Fruitynya Dan ini Masih juga Ada sweetnessnya Sedikit Tapi sweetnessnya Gue ngerasa ini bukan vanili Enak sih Ini buat lo penikmat Fruity Floral Tapi yang fresh ya Sebagian besar yang gue coba ini Mau yang si kasar Tadi yang kasar Namanya kasar Dan leathery Dan udi Tetap aja tidak sekasar-kasar itu Jadi kayak kalo Asar itu kayak dorongnya Dorong manja gitu Ya Buat gue Gue suka Tapi Kayaknya gue Di koleksi gue tuh Gue ngebayangin ini nih Kayak Yang ada di Delina Delina Dari Parfums The Marley Gue juga punya Beberapa yang Luang saya tuh Fresh Clean Floral Sedikit sweet Sedikit fruity So buat gue sih Not must have Tapi kalo emang lo kepo Bisa dikepoin lebih lanjut Oke Yang berikutnya adalah Alhaim Alhaim ini buat gue Aromanya sangat-sangat Balsamic Balsamic Warm Tapi tetep ringan gitu Maksudnya bukan ringan yang kayak Ngambang-ngambang di udaranya tuh Awannya itu Kayak awan tipis Tapi dia Pas aja Gitu Jadi ketebalan Aromanya Pas gitu Jadi di tengah-tengah Antara Dibilang tebal gak juga Dibilang tipis gak juga Tapi berkesannya Fresh Jadi itu Bukan yang kayak Bikin statement Kalo Wah parfum Mabul-mabul Wanginya tetep ada Tapi Sopan Ya gue bisa bilang Ini wangi-wangi Sopan semua Woody Sedikit ada Kayak sentuhan Spicy Terus masih ada Manisnya lagi Ini kayak Ada sentuhan-sentuhan Wangi-wangian Yang Balsamicnya tuh dikasih Sebagai Main focal Terus ditambah lagi Dengan sentuhan Floral Ditambah lagi dengan Sentuhan spicy Sentuhan manis Yang membuat Duansa aroma Indah Di hidung gue Ini kalo buat gue Termasuk kayak Aroma-aroma Yang kayak biasa Salimar Lu biasa Temuin di Parfum-parfum Gerwong Entah itu Nahema Mahora Salimar Next Hegua Hegua warna Ininya lucu banget Matching sama baju gue Hahaha Oke Untuk Hegua Menurut gue Ini aromanya Green Citrusy Aromatic Aquatic Fresh Ke arah sana Tapi bukan yang Marine Accord Oke Ini tapi gue Sering banget menemukan Luansa-luansa seperti ini Buat lo yang suka aroma Yang berkesan Kayak green tea Citrusy Kayak ada aroma jasminnya Tapi kayak ke arah Ketek-tek Fresh yang Aroma Hijau-hijau Segar Embun-embun hijau Apa Embun-embun di atas rumputan hijau Ya ini Hegua Ke arah sana Dan buat gue Ini kayak Aroma segar yang Gue bisa dapat Dari Si Elizabeth Arden Green Tea Atau lain-lain green tea Dari Elizabeth Arden Yang Fresh Gitu Terus Kayak aroma-aroma Vintage Zaman dulu tuh ada si Carolina Herrera Juga ngeluarin Gue lupa apa Pokoknya aroma-aroma yang floral Yang segar Yang green Kalau lo penikmat itu Ya mungkin ini cocok buat lo Oke Oke Next one Meloy Meloy ini yang menurut gue Agak sedikit gak sopan Jejerungkannya Nampok Gue percaya Kemungkinan besar Ini ada neroli Coba gue cek dulu ya Ini ada neroli Dari Tunisia nya Terus ada jasmine nya Ya ada nutmeg nya Tapi nutmeg nya Gak terlalu berasa Berasa banget Cologne Ish Yang tetap aja gue gak bisa menikmati opening nya Berisik banget Ini aroma fresh nya tuh Kayak berteriak dengan kencang Di hidung gue Gue seger Gue seger Ya Buat lo penikmat aroma neroli Fresh Citrusy Neroli 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 This is for you Meloy Yang berikutnya adalah Lace Garden Lace Garden Ini Uh Ini termasuk yang tebal Di hidung gue Di antara semua Bahkan Ya Kayaknya sih semua Yang saya ingat gue Ini Termasuk yang aromanya tebal Ini termasuk yang nyaris indolik Indolik itu aroma creamy Yang keluar dari Wawangian yang yellow florals Apa bunga bunga kuning Atau bunga bunga putih Yang tebal yang creamy Yang Peliket gitu kesannya Tapi tetep masih fresh Ada sesuatu yang berkesan Ini kayak dikasih Hit of neroli Tapi seumplit gitu Ini berasa Tubrose Ilang-ilang Ini wangi white florals Silo florals Yang mungkin buat penikmat Aroma nuansa-nuansa itu Masa aroma itu tuh udah biasa Udah familiar Tapi ini take-nya Untuk yang karah Lebih segar Meskipun dia tebal Jadi Ketebalan aromanya tuh Masih dapat Indoliknya masih Dapet sedikit gitu ya Gak sedikit sih Lumayan berasa Kalau ini adalah ilang Ini adalah Apa ya Tuberose gitu Tapi Dibungkus dengan Dibungkus dengan Nuansa yang Berkesan fresh Buat lu cowok Mungkin bisa pakai Kalau lu suka Ujong Intense Meskipun Nuansa aromanya berbeda Tapi lu bisa menikmati Sesuatu yang Aromanya Intense Floral Kayak Ujong Intense Dari Fragrance Dual Mungkin lu masih bisa menikmati ini Tapi Kalau emang lu Bukan cowok yang Suka aroma Floral Ya ini gak Gak masuk pastinya Dua dari terakhir Dua dari terakhir Itu adalah Oha Oha Ini udah berantakan Oke Untuk Oha Gua merasa aromanya ini Bermuansa ke arah Middle Eastern sedikit Karena gua menemukan ada Nuansa Arama spices Yang biasa Rempah-rempah Yang biasa dipakai Ke Parfum-parfum Yang nuansanya Arab Atau Timur Tengah gitu Rose Rose Itu cenderung Rose yang bold Kalau rose yang di Depan Yang early rose Itu lebih kayak Fresh Air mawar Yang segar Kalau ini Ini kayak rose Yang ketemu dengan Spice Dan Kayaknya ada hint of Cardamom Tapi gak yang Nampol Gitu Jadi ini berkesan Lebih dewasa Jadi berkesan Lebih kayak Kalau ini rose nya Untuk buat malam hari Gitu Walaupun tetap Berkesan fresh Kalau Gua disuruh milih Gua lebih suka aroma Yang ada di Oha Mawarnya daripada Early rose Karena kembali Gua lebih suka Yang berkesannya Lebih Enggak Berteriak Aroma Rose Yang teriak Woi Rose seger Gitu Kalau ini Yang lebih Oke I'm rose Gitu Ini Oha Oha juga Menarik Gila sih Gue bingung ya Dari Teo Kapanel Ini Walaupun ini Termasuk yang Fresh Bukan something yang Biasanya gue tuh langsung Nampol Gitu ya Tapi Menarik Enggak se yang Kecewa itu Seperti waktu gue Berkenalan dengan Jongelun Oke Ini adalah Barking Barking tempatnya beda sendiri Gue gak tau kenapa Dan disini ada Notes nya Gue Dibilang Cheating Sebelumnya Gue udah pernah Snape Dan gue udah pernah search Notes Tapi untuk saat ini Gue gak pengen buka Satu persatu Karena pastinya Pakalan panjang video ini So ya Oh I love This one Ini nuan saya Ke arah timur tengah Menurut gue Ini nuan saya Ke arah timur tengah Ke arah Middle Eastern lah Apa ya Timur tengah Spicy Ada Insensinya sedikit Menurut gue Warm Very very warm Warm banget Sangat banget Aromanya Wuh Gue suka ini Tapi mungkin ya Balik Aroma yang gue suka tuh Sebagian besar orang Gak suka Ada sebagian kecil orang Yang juga bisa menikmati Aroma-aroma yang gue suka Yang berkesan tuh Hmm Apa ya Yang gak sekedar Fresh Yang gak sekedar Gitu gak sekedar Gak ala-ala Nah ini gak ala-ala Menurut gue Ini satu-satunya Yang menurut gue Yang bener-bener Statement Ini adalah aroma Statement dari Theo Cabanel Dari 11 Vial yang gue punya Disini Di depan gue Gue coba dikulit deh Akhirnya gue coba dikulit Uh Openingnya masih berasa ada citrusnya Uh Masih berasa ada citrusnya Fresh Bitter citrus Terus Terus Mulai keluar ada Menyeruak aroma-aroma Insensi Terus habis itu ada Spices Yang aroma Rempah-rempah Kering gitu ya Ada Ada woodynya Sedikit ada acidic Atau ada Keasaman Tingkat Keasaman Gue gak ngerti asamnya itu Mungkin dari bergamot Atau Bitter orange Atau yang Di openingnya Kayaknya lebih ke arah bergamot sih Tapi gue masih mencium Ada kayak Sesuatu yang Acidic Bukan sesuatu Yang gue belum pernah hidup Dalam arti gini Kayaknya Kemiripan-kemiripannya Gue bisa dapet Dari Parfum-parfum dari Amwatch Of course Dari Amwatch Terus sesuatu Yang dari Brand-brand Yang kayak Nasomato Terus kayak Port and Manley Bahkan Sentuhan dari Arish Ledore Sesuatu yang Bernuansa Rempah-rempah Natural Ingredients Woody Excitementnya Mungkin lo bisa lo merasakan Bagaimana excited Gue disini Tapi Gue yakin Jangan blind pie Parking Mungkin Lo Antara suka Atau tidak suka Kayaknya jarang orang Yang ada di tengah-tengah itu Hmm Buat gue yang Setiap Sering banget Masak kari Ini ada Nuansa rempah-rempah Yang biasa Ada di kari Kok gak tau Rempah apa Bisa jadi Cumin Bisa jadi Daun kari Bisa jadi Adas manis Bisa jadi Si Apa ya Kapulaga Kapulaga itu Cumin bukan Kardamom ya Bisa jadi Kardamom Pokoknya Aneka rempah-rempah Yang ada di kari Itu Gue mencium Ada disini Jadi kalo emang lo Enggak Menikmati aroma Rempah-rempah Yang biasa ada di Indian Spices Atau di Arabian Spices Ya cuman gitu Turunnya lumayan cepet juga ya Aromanya Oke Turunnya Aromanya lumayan cepet Dari Padahal Aromanya lumayan Bebel dan Intense Tapi Di paper aja Turunnya tuh lumayan cepet Jadi gue Kemungkinan besar ya Gue belum Tes semuanya Tes Curlwear Jadi gue gak bisa Untuk Memanisian semuanya Tapi Seinget gue Bahkan Cafe Cabanel Yang gue suka pun Termasuk yang Moderate Stain powernya SPL nya Ya standar aja Cuman buat lo yang suka Explore aroma yang Seru Ini house nya Seru Dan serunya itu Buat orang-orang yang suka Aroma yang berkesan Yaitu easy to wear So far Mas Heveh dari Teo Cabanel Adalah Cafe Cabanel Of course Cafe Cabanel Bar cane Itu cuman style gue Mungkin gue suka Mungkin lo gak suka Place garden Buat lo penipan White Floral Tuberose Hilang-hilang Dan sebagainya itu Mungkin suka Selain itu Ya mendingan Lo kepoin dulu Lo search-search dulu Apakah kira-kira cocok Tapi buat gue Gak ada yang bener-bener Kayak Zom banget Kecuali Lo memang punya kriteria Spesifik Seputar Wangian yang lo suka Karena buat gue Ini lumayan Versatile Aromanya tuh Kayak Bukan yang terlalu Polarizing Kecuali si bar cane Oke Itu aja Kekekoan gue Tentang house Theo Cabanel Yang identitasnya tuh Atau warnanya tuh Yang seperti ini Theo Cabanel Mungkin gue berharap Mudah-mudahan ada rejeki Untuk bisa tebas Beberapa Beberapa Dari Theo Cabanel Once again thank you Buat Renai Search Yang udah kirimin ini Dan thank you buat Yang udah nonton Gue gak pengen ngeracunin Gue cuman pengen share Bagaimana hiduan-hiduan Hiduan gue Dan pendapat gue Tentang house Yang gue baru kenalan Di tahun 2020 ini Dan iya Gue gak nyesel Dan kayaknya Bakalan gue kepoin Lebih lanjut Thank you so much for watching Sampai ketemu di Video gue yang lain Bye